Mas, kenapa ya? Saya udah konsisten posting di sosial media, tapi kok jualannya nggak laku-laku ya? Nah, kalau hal ini sering terjadi sama kamu, silahkan simak video ini sampai habis ya. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andres dari socialmediamarketer.id Jadi, di video kali ini kamu akan belajar sebetulnya gimana sih atau kenapa ya saya itu udah konsisten posting di sosial media, tapi kok jualannya nggak laku-laku? Bukannya cara jualan di sosial media itu cuma posting-posting aja gitu kan? Nah, kalau kamu masih punya pemikiran seperti itu, ya langsung kita bahas aja. Tanpa bahasa pasti lagi langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, kenapa ya saya sudah posting konsisten, tapi kok jualan nggak laku-laku gitu kan ya? Nah, ada beberapa alasan, teman-teman. Tapi sebelum masuk ke alasannya, kita masuk ke alur dari jualan online sendiri, teman-teman. Jadi, alur dari jualan online atau kerangka besarnya gitu kan, bagaimana sebuah penjualan terjadi, itu tiga tahap ini aja sebenarnya, teman-teman. Yang pertama itu traffic, yang kedua adalah penawaran, yang ketiga adalah sales atau penjualan, teman-teman. Jadi, traffic itu apa sih? Traffic itu adalah jangkauan, teman-teman ya. Jadi, gampangannya itu sebenarnya online dan offline itu sama kok, teman-teman ya. Nggak terlalu beda jauh ya. Bedanya gini, kalau offline, untuk mendapatkan pengunjung yang banyak, otomatis kita harus punya tempat yang strategis gitu kan ya. Tokonya di tempat yang di pinggir jalan raya gitu kan. Terus, tokonya itu juga dilalui banyak orang. Otomatis potensi untuk toko kita, produk atau jasa kita yang ada di toko tersebut, dibeli orang. Itu kan lebih besar kalau trafficnya atau yang lihat banyak. Sementara sama juga di online, teman-teman. Saat kamu posting sebuah konten atau konten promosi jualan kamu, pastikan ada yang lihat toko kamu atau enggak. Toko kamu itu mendapatkan traffic atau enggak. Karena kalau misalkan, teman-teman, kamu posting tapi nggak ada yang lihat atau yang lihat dikit. Katakanlah cuma puluhan orang mungkin atau ratusan orang. Katakanlah otomatis potensi untuk toko kita di jualan, produk atau jasa kita dibeli, itu kan juga kecil. Jadi yang pertama, optimasi dulu nih konten kamu. Dan cara optimasi kan beda-beda gitu kan. Sementara kalau misalkan di TikTok, itu gimana caranya mengoptimasi untuk FVP? Kamu bisa lihat di video-video sebelumnya. Mungkin akan saya text di sini gitu kan, di deskripsi. Sementara kalau Instagram itu juga beda. Ada yang namanya hashtag, ada yang namanya explore, dan lain sebagainya. Jadi, cara mainnya di sosial media beda. Kalau misalkan kamu pakai cara yang gratis, beda kalau misalkan pakai ikhlas gitu kan ya. Itu yang pertama, pastikan dulu trafficnya ada enggak. Jadi saat kamu posting ada yang melihat enggak, yang melihat berapa banyak ya. Terus yang kedua, itu adalah penawarannya ini teman-teman. Penawaran itu apa? Penawaran itu beda sama produk teman-teman. Jadi, jualan teman-teman itu, katakanlah kamu jualan produk apa? Produk supplement head gitu kan. Yang jualan kan enggak, kamu aja kan. Pasti ya banyak kompetitor yang jualan produknya sama. Nah, gimana caranya kita bisa bersain dengan mereka adalah Ya, kamu harus punya penawaran yang susah ditolak. Jadi, kalau kamu bayangkan, kamu sudah punya traffic nih. Kamu promosiin kontenmu, dilihat banyak orang. Tapi, penawaran kamu enggak menarik. Produk kamu sama aja kayak produk-produk sebelah gitu kan. Ya, kenapa mereka harus pindah dan beli sama kamu? Contoh membuat penawaran yang menarik itu seperti ini, teman-teman. Misalkan supplement diet X gitu kan. Jadi, kita enggak hanya memberikan produk aja. Tapi, kamu memberikan banyak bonus seperti gratis meteran perut, gratis konsultasi dengan pakar nutrisi, gratis ibu bantuan diet, pengiriman cepat, pelayanan ramah, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan penawaran. Jadi, kamu enggak hanya jual produk atau jus aja, tapi kamu jual sebuah offer atau penawaran. Yang mana rumus membuat penawaran ini adalah kamu harus tahu dulu apa yang mereka butuhkan. Contoh, untuk supplement diet, itu kan mereka enggak hanya butuh tentang supplement aja kan. Tapi, mereka butuh, katakanlah meteran perut mungkin, agar mereka bisa mengukur keberhasilan mereka setiap harinya, perkembangannya. Atau mungkin bisa konsultasi, atau mungkin mereka juga butuh ibu panduan diet, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat, itulah yang cara untuk membuat penawaran yang membedakan kamu dengan orang lain. Sehingga orang itu punya alasan kenapa harus beli di kamu, bukan di orang lain. Itu juga penting, teman-teman. Karena kalau misalkan kamu punya traffic yang banyak, kadang-kadang produk kamu dilihat 100 ribu orang. Tapi, penawarnya enggak menarik juga, cuma. Dan yang ketiga adalah bagian sales, yang bagian paling ujung adalah bagaimana kamu bisa mengubah calon prospek tadi menjadi pembeli. Jadi, kalau kamu bayangkan, sudah punya traffic yang banyak nih, dilihat banyak orang, penawarnya menarik. Otomatis kan banyak calon prospek berdatangan, mereka tanya-tanya cara belinya gimana, dan lain-lain. Nah, tugas kamu di sini adalah bagaimana kamu bisa mengubah mereka menjadi pembeli. Jadi, ya di sini akan membutuhkan skill closing. Skill closing itu apa? Ada checklist beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah selalu gunakan dua pilihan. Jadi, alih-alih kamu tanya, kakak mau beli berapa? Atau kakak mau transfer kapan? Atau kakak pembayarannya mau pakai apa? Nah, coba kamu berikan dua pilihan, teman-teman. Kakak mau nyoba satu piece atau dua piece dulu? Mau pembayarannya pakai sistem COD atau bank transfer? Mau dikirim siang ini atau sore nanti? Jadi, jangan tanya pertanyaan yang ambigu, teman-teman. Yang membuat orang itu mikir. Karena orang itu males mikir. Kita harus memudahkan mereka. Ya, nggak usah mikir. Kita saja memberikan pilihan. Yang kedua adalah selalu tawarkan bantuan, teman-teman. Jadi, sudah bukan hasil lagi bahwa untuk membuat orang itu senang, nyaman sama kita, kita harus ramah. Caranya gimana? Selalu tawarkan bantuan. Misalkan, alih-alih kamu bilang, dia tanya, produk A ini ready nggak? Jangan hanya bilang, barangnya ready, kak. Tapi tawarkan bantuan. Barangnya ready, warna hitam dan coklat, kak. Kakak lebih suka warna yang mana? Otomatis orang akan merasa kayak di-special kan. Kayak, wah ini perhatian banget. Jadi, mereka baper gitu kan. Ini adalah saat mereka baper, baru mereka mau tawarkan gitu ya. Jadi, kamu pastikan kayak ramah dengan mereka ya. Memberikan pelayanan yang ramah, fast respon, dan lain sebagainya. Agar lebih memudahkan mereka untuk closing, teman-teman. Karena cara untuk memersuasi orang, yang salah satunya, prinsipnya adalah liking, teman-teman, atau kesukaan. Dan saat kamu disukai dengan orang lain, kamu lebih mudah memersuasi mereka. Dan yang ketiga adalah panggilan. Dan sebutkan nama mereka, teman-teman. Jadi, contohnya seperti ini. Jadi, alih-alih kamu hanya bilang, untuk pembayarannya bisa ditampar ke sini ya. Nah, ditambahkan aja. Namanya siapa gitu kan ya. Untuk pembayarannya bisa ditampar ke sini ya, Kak Xiao. Nah, itu kan lebih kayak personalized. Bukan kayak robot yang ngomong. Tapi, mereka merasa kayak dimanusiakan. Kayak ngomong sama orang langsung. Oke, itu seal closing. Dan untuk checklist follow-up adalah pastikan nggak lebih dari 1x25 jam, teman-teman. Atau biasanya mentok-mentok itu 2x25 jam. Jadi, kalau misalkan calon prospek kamu tanya, hari Senin, Selasa atau Rabu harus kamu bales, teman-teman. Jangan lebih dari itu. Karena biasanya orang udah lupa, teman-teman. Yang kedua adalah follow-up berdasarkan tindakan yang sebelumnya. Jadi, kalau misalkan mereka tanya gitu kan ya. Misalkan mereka udah isi form gitu kan. Isi form member daftar, tapi belum bayar. Nah, besoknya kamu follow-up. Misalkan seperti ini. Halo, Kak Xiao. Misalkan namanya ya. Kemarin saya lihat kakak udah daftar nih. Tapi belum melakukan pembayaran. Apa ada yang bisa saya bantu? Nah, itu kan lebih. Yang pertama, lebih personalized. Karena kita panggil namanya. Yang kedua adalah mereka ingat bahwa. Oh iya, kemarin saya belum bayar ya. Sudah daftar. Yaudah, saya transfer gitu kan. Jadi, mereka tahu kamu itu dari mana gitu kan. Berdasarkan tindakan mereka yang sebelumnya. Oke. Yang ketiga adalah tambahkan scarcity. Bila diperlukan terkait scarcity. Sudah kita bahas juga banyak di video-video yang lain. Tapi misalkan nih. Simpelnya. Kalau misalkan kamu ingin minta mereka langsung transfer. Kamu bisa bilang bahwa. Kalau misalkan penawaran kita terakhir hari ini. Misalkan. Untuk mendapatkan promo menarik. Atau paling lambat. Misalkan seperti ini. Halo, Kak. Kemarin saya lihat kakak udah daftar nih. Tapi belum melakukan pembayaran. Apa ada yang bisa saya bantu? Kebetulan kita ada promo diskon 50%. Khusus sampai hari ini saja. Sayang banget kalau misalkan kakak gak ambil penawarannya. Nah, contohnya seperti itu. Scarcity ya. Jadi, entah itu harga naik. Stock terbatas. Sebagainya. Tapi pastikan jangan bohong ya. Kalau kamu bilang harga naik. Ya, harganya harus dinaikkan benar-benar ya. Dan kurang lebih teman-teman. Itu aja di video kali ini. Jadi, kamu mulai kebayang gitu kan. Ternyata posting-posting aja. Itu gak bisa langsung closing teman-teman. Ada step-stepnya. Ada tahap-tahapnya. Nah, itulah yang harus kamu optimasi. Pastikan juga kamu subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya teman-teman. Agar kamu gak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Seputar gimana sih cara jualan di sosial media gitu kan. Itu aja dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya.